Squad Geruda Muda akan menghadapi laga hidup mati menghadapi Jordania pada match day ketiga di grup A Piala Asia U23 2024 hari minggu esok. Hasil dari pertandingan ini nantinya akan menjadi penentu tim mana yang akan melenggang bersama Qatar untuk lolos ke babak perempat final Piala Asia U23 2024. Lalu seperti apa peluang timnas U23 kontra Jordania hari minggu esok kita bahas bersama manajer timnas Indonesia Pak Sumarji langsung dari Qatar. Selamat sore waktu Indonesia Pak Sumarji, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, selamat siang waktu Qatar. Baik, Pak Sumarji esok ini timnas Indonesia U23 sebenarnya hanya butuh minimal satu poin atau hasil imbang melawan Jordania untuk bisa akhirnya melenggang ke babak perempat final. Lalu kira-kira menurut Anda bagaimana nih peluang Indonesia untuk bisa lolos ke babak delapan besar? Jadi kalau melihat peluang sangat besar sekali untuk bisa melaju ke delapan besar. Tetapi yang perlu saya sampaikan adalah bagaimana kami tetap semangat mengejar kemenangan bukan hanya draw. dikarenakan dengan kita menang, anak-anak menang tentu tidak harus menunggu tim lain hasilnya seperti apa. Artinya semangat untuk menang itu adalah yang kita bawa dan kita angkat, kita berikan kepada, kita targetkan kepada para pemain dan tim kepelatihan agar supaya melangkah selanjutnya itu enaklah seperti itu. Kesempatan sebenarnya masih cukup besar untuk squad Garuda Muda, tapi yang juga menjadi pertanyaan dan juga masyarakat ingin tahu adalah bocoran untuk line up esok. Kira-kira siapa saja yang akan dimainkan Pak Sumarji? Iya, kalau bicara line up tentu sekarang belum saatnya kita berbicara. Tetapi yang perlu harus kita sampaikan adalah kegembiraan adalah bagaimana para pemain kondisinya semuanya dalam keadaan yang sangat baik. Di recovery kemarin saat setelah lawan Australia, tadi pagi, siang ini tadi, kondisinya semuanya benar-benar dalam kondisi baik dan bugar. Tidak ada cedera sama sekali. Kalau kemarin saat lawan Australia, Ferrari masih agak merasakan nyeri-nyeri, tapi hari ini betul-betul sudah benar-benar hilang rasa nyerinya dan benar-benar siap untuk pertanding ya. Hanya cuman yang menjadikan jalan kan cuman masih satu yang masih menjalani akumulasi sanksi, karena harus dua pertandingan, Australia sama Yordania, Sananta. Sehingga secara keseluruhan para pemain itu kondisinya sangat siap dan sangat-sangat punya semangat yang tinggi melawan Yordania untuk bisa mendapatkan poin penuh seperti itu. Baik, kondisi fisik dan juga kesiapan para pemain sudah maksimal seperti itu ya Pak Sumarji. Tapi yang juga ingin kita ketahui, apakah ada kendala dari persiapan untuk esok hari dari faktor non teknisnya, mungkin dari mulai cuaca atau mental para pemain, adakah yang menjadi hambatan untuk pertandingan esok hari? Kalau untuk situasi saat sekarang ini dari sisi cuaca sama sekali tidak ada, cuacanya sangat baik. Kalau dibandingin dengan Piala Asia Senior kemarin, untuk Piala Asia U23 ini cuaca di sini cukup bersahabat sekali. Selanjutnya, kaitannya dengan situasi yang lain, kondisi yang lain, pendukung semuanya baik-baik saja dan tidak ada kendala apa-apa. Termasuk kaitannya dengan mental para pemain, ya tentunya karena kemarin kita menang lawan Australia, mentalnya benar-benar sangat baik lah ya. Mudah-mudahan yang penting jangan jumawa saja anak-anak, sehingga bisa menampilkan yang terbaik yang dia miliki seperti itu. Jangan jumawa dan harus terus fokus pada pertandingan esok seperti itu ya Pak Jumardi. Kemudian kita juga ingin mengetahui dari dua pertandingan sebelumnya, squad Garuda-Buda ini kan dikalahkan Qatar 0-2, meskipun ada kontroversi di baliknya. Dan kemudian di pertandingan selanjutnya lawan Australia ini menang tipis 1-0. Kemudian apakah ada evaluasi yang diberikan oleh Sinteyong terkait dua pertandingan yang sebelumnya telah dijalani? Setiap game itu langsung kami melakukan evaluasi. Saya kebetulan yang ada di dalam, di membawa tim ini, sehingga setiap pagi kami selalu lakukan evaluasi sebelum pertandingan. Dan tentu juga evaluasi itu kita lakukan, mengevaluasi juga tim lawan yang akan kita hadapi. Jadi evaluasi pemain juga kita lakukan dengan baik, siapa berbuat apa, mana yang kurang, mana yang sudah baik, mana yang belum, itu kita tingkatkan. Dan secara person juga evaluasi itu saya lakukan, bagaimana supaya mental para pemain, anak-anak, dari hati ke hati kita sentuh, supaya bisa berbuat. Ya tentunya ini kan ekspektasi warga negara kita ini kan sangat luar biasa nih, mengidam-idamkan bagaimana para pemain tim nasi ini berbeda gitu ya. Berbeda performanya, kualitasnya, karena ini ekspektasinya tinggi ya tentu, saya yang ada di dalam juga harus bisa berbuat, membantu sebaik mungkin, baik cara person di para pemain. Dan juga bagaimana membuat suasana tim itu adem, ayem gitu kan, tidak ada masalah, tidak ada konflik. Sehingga suasananya itu semua berjalan dengan baik, karena di tim itu tidak akan lepas dari itu. Ketika siapa yang dibawa, situasinya lagi down, ya tentu kita harus bisa motivasi secara pribadi, dari hati ke hati, dari bicara, ya ibaratnya kayak kita ngelus-ngelus bayi lah. Baik, Pak Sumarji terakhir, kalau kita lihat dari pertandingan, baik itu dari Indonesia maupun Yordania, kira-kira prediksi skor untuk Indonesia versus Yordania esok berapa? Kalau saya tidak akan menyampaikan prediksi skor, yang pasti semangatnya dari awal sudah saya sampaikan, baik kepada tim pelatihan juga para anak-anak. Semangatnya yang kita bawa adalah semangat kemenangan, supaya kita tidak menunggu hasil dari tim lain, seperti itu. Baik, semangat kemenangan yang dibawa dan pastinya full support dari seluruh masyarakat Indonesia di sini ya, mendoakan untuk kelancaran match yang akan terjadi esok antara Indonesia versus Yordania. Terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Bismillah, mohon doa. Bismillah, bismillah. Pak Sumarji langsung dari Qatar, manajer tim Nas Indonesia U23. Selamat sore waktu Indonesia, Pak. Terima kasih. Selamat sore, selamat siang.